Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan diberikan Dan juga diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah kuasa di bulan sifat Alangkah baiknya di bulan sifat ini kita isi dengan hal-hal yang positif yang tidak membuat kuasa kita sia-sia saja Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 perkara yang membuat kuasa kita sia-sia saja Kau muslim ini sungai terahmatullahi wabarakatuh Dalam menjalankan ibadah kuasa Ramadan selain kita menemukan ibadah dan juga perintah dari Allah SWT Kita semua itu juga berhadap pahala dari Allah SWT Namun jika ibadah kita tidak bernilai pahala tentu itu akan sangat melahkan Kita hanya akan merasakan lapar dan bahagia Tetapi kuasa kita punya sias saja Namun jika ibadah bersama Allah SWT 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 Ini ilal dulu Tetapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecilali rasa Sebagai periwayat anggota dan ibadah Kemudian siapa saja mereka Yang pertama yaitu orang yang melaksanakan ibadah kuasa tetapi tidak ikhlas Semua amalan ibadah itu akan diperima oleh Allah SWT Apabila orang yang melakukannya itu melakukannya semata-mata karena Allah SWT Begitu juga ibadah kita kuasa di bulan ini Kalau kita ingin mendapatkan keutamaannya Maka dari itu kita wajib mendasak ibadah tersebut dengan rasa iman Dan rasa ikhlas hanya menghadap rizu dari Allah SWT Beda lagi kalau orang yang tidak ikhlas Berharap kuasanya itu biar dipuji oleh orang Banyak juga di kalangan kita Orang yang berpuasa agar bisa merayakan idul fitri Bisa mendapat baju baru Semua adalah contoh-contoh Kalau kita itu menjalankan ibadah tidak karena Allah Tetapi karena hal-hal yang lain atau yang disukainya Kemudian yang kedua Yaitu orang yang suka mengumpat Marah dan berkenan Orang yang mengumpat di bulan 7 Romadhan itu Bahkan akan hilang Apalagi kalau marah Pahalanya sudah hilang Hanya mendapatkan lapar dan dahada Kuasanya sia-sia saja Bahkan kalau kita bertengkar di bulan suci ini Pahalanya sudah hilang Kuasanya sia-sia Ditambah lagi kita akan mendapatkan musuh Di bulan suci ini Dan ketika kita punya musuh Pastinya banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita Maka dalam momentum Ramadhan kali ini Kita dimatih bagaimana mengendalikan emosi Mengendalikan amarah Dan juga mengendalikan kekuatan Sehingga kita semua mampu menjadi pribadi yang sabar dan mudah Kemudian yang ketiga Perkara yang bisa membuat kuasa kita sia-sia Yaitu Suka menggunji atau bahan-bahan lainnya Hibah Hibah atau Membicarakan kejelekan orang lain itu Tidak bisa membuat kuasa kita sia-sia saja Hibah alias Hmm Hibah ini adalah suatu paket yang diselah Memufat Mereka itu satu-satu spesies Yaitu Tama-sama Tidak bisa Bahkan Orang yang menjubah itu Diberatkan Memakan Daging saudaranya sendiri Sudah mati Dan siksaan yang sudah dipersiapkan Allah Untuk orang-orang yang suka menginji Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Quran Ayat 12 Yang artinya Dan janganlah Sebagian kamu menginji Sebagian yang lain Setelah di antara kalian Memakan bagi saudara-saudara yang sudah dipersiapkan Sudah mati Kita terwaspada Dan berusaha Bagaimana Membindari Ketua perbuatan masyarakat Sedia hanya di bulan-bulan selanjutnya Dan kita tak siksa Dan kita tak siksa Mereka Mereka bersama-sama berdoa kepada Allah Wb Semoga Allah Dengan biasa memberikan kekuatan kepada kita Untuk bisa menjalankan kuasa dengan baik Dan juga Kita dapat menjauhi segala hal-hal Yang bisa membuat pahala kuasa kita menjadi siap Itu yang saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedikit Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh